Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan, dan Jai Ices, akhirnya mendarat juga. Tiba di Indonesia pada Rabu malam, dan dia sudah bergabung dengan tim nasional kita. Kita tahu bersama teman-teman bahwa Indonesia pada hari ini, tepatnya pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, akan bertarung menghadapi Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Inilah lanjutan pertandingan di grup F, bapak perapi ladunya zona Asia, di mana kita membutuhkan satu kemanangan saja dari dua pertandingan sisa, karena setelah tanggal 6 ini menghadapi Irak, tanggal 11 kita akan menghadapi Filipina. Dengan satu kemenangan atau tiga poin, maka Indonesia sudah dipastikan lolos bersama dengan Irak tentunya. Bagi Irak, mereka cukup bermain imbang untuk bisa menjadi juara grup. Tapi kalau mereka kalah, ini berpotensi bahwa Indonesia bukan tidak mungkin menggeser mereka. Jika dalam pertandingan terakhir melawan Filipina, kita bisa mencetak dengan gol yang besar, maka kemungkinan itu sangat terbuka. Tapi apapun, kita tidak perlu untuk bisa mengejar mau juara grup atau hal-hal yang berbawah fantastis dalam pertandingan melawan Irak atau melawan Filipina. Karena paling tidak kita cukup menang tipis saja, tidak perlu dengan 2-0, 3-0, tapi 1 saja, maka kita akan lolos ke putaran ketiga. Atau paling tidak kita bermain imbang, saya rasa kesempatan untuk bisa lolos sangat terbuka. Jadi saat pada pertandingan terakhir kita akan menghadapi Filipina. Nah, jika pada pertandingan hari ini juga Filipina mampu membuat kejutan dan bisa mengalahkan Vietnam atau bermain imbang dengan Vietnam, maka kita pasti bisa lolos. Nah, tentunya tidak mudah untuk bisa mengalahkan Irak dalam pertandingan nanti sore di GBK, tapi harapan itu terbuka. Apalagi Jai Asia sudah mendarat, dan banyak yang menginginkan bahwa Jai yang baru saja membawa Indonesia itu lolos. Keluar dari seri B menuju ke seri A, dan dia menjadi pemain Indonesia pertama. Yang akan bermain pada next season musim kompetisi seri A 2024-2025, bersama dengan Indonesia. Ini luar biasa, dan dia diinginkan untuk bisa bermain melawan Irak. Tapi, pelatih kepala Shin Taeyong agak ragu, karena menganggap bahwa Jai ini kecapean dalam penerbangan yang cukup jauh, dan tadi malam dia bisa tiba. Jadi, memang ini yang menjadi keraguan bagi STJ. Namun, kesempatan untuk bermain bagi Jai Ices terbuka. Karena kalau dalam pertandingan dalam beberapa waktu yang lalu ya, sebelum Jai ini, satu minggu yang lalu, bahwa STJ sudah mengatakan sulit untuk bisa memainkan Jai. Karena dia memang ingin menjaga kebukaran, kecuali bermain melawan Filipina, ya oke. Namun, kemarin, ya setelah habis press conference, STJ membuka harapan bahwa dia akan berbicara dengan Jai Ices. Begitu tiba tadi malam, dan dia akan ngobrol. Ya, ngobrol ini yang penting bagi STJ untuk melihat kondisi kesiapan dari Jai Ices. Kalau Jai bilang bahwa dia siap untuk bermain, ya STJ akan mempertimbangkan itu. Dan semuanya tergantung dari bagaimana STJ melihat kebugaran dari Jai Ices. Karena memang setelah dia bertanding, habis-habisan dalam playoff, ya, mengelawan Palermo, kemudian melawan Kremonese, dan sudah lolos. Dan dia bisa tiba kemarin, jadi waktunya dia memang hanya tersisa sehari aja sebelum pertandingan melawan Irak. Tapi kita akan lihat, ini yang menarik untuk ditunggu. Pemain produksi 24 tahun ini, apakah akan bermain melawan Indonesia? Ya, semua berpulang dari pembicaraan dengan STJ. Bahkan mungkin sampai pada pagi ini, mereka akan bertemu dan akan bercakap. Jadi antara Jai Ices dan STJ. Ini diperlukan untuk duduk bersama, untuk STJ lebih mengetahui, ya, kondisi. Ya, bagi Jai, itu kesiapan Jai dalam duel nantinya menghadapi Irak. Kalau kemauan yang keras dari Jai untuk bisa turun, ya, STJ akan tentunya mempersilahkan. Atau paling tidak, untuk menjaga ke depannya, bisa aja Jai itu dibanggu cadangan dan akan bermain pada bapak kedua sebagai pemain super sub. Ya, tapi kita akan tunggu di sini. Karena menghadapi Irak ini tidak mudah, kita butuh pertahanan yang kuat. Nah, pemain seperti Jai Ices yang dibutuhkan untuk bisa bermain. Kalau dia ada di belakang, ya, tentunya akan jauh lebih bagus belakang kita, pertahanan kita. Dengan pengalaman dia bermain di seri B bersama dengan Venezia. Dan menghadapi serbuan pemain-pemain Irak yang sangat kuat di depannya. Karena kita tahu Irak punya pemain yang sangat baik. Ya, ada Aymen Husein di sana, ada Mohanad Ali, ada pemain muda yang menjadi top scorer di PLA Asia U23 kemarin di Qatar. Ali Jasim, belum lagi mereka punya gelandang-gelandang serang yang sangat baik. Ya, ada Uzama Rasid, ada Ibrahim Bayes, ini ada Amir Al-Ameri. Jadi pemain-pemain yang oke. Tapi kalau ada Bang Jayadi di belakang, tentunya akan lebih tenang bagi Hernando Ari di bawah mistar yang akan mengawal kita. Ya, dalam pertandingan nanti melawan Irak. Tinggal dengan siapa Jai akan dimainkan, tentunya itu menjadi urusan bagi STY. Kalau Jai main, biasanya dia bersama dengan Jordi Ahmad, dia akan dimainkan bersama dengan Rizky Rido. Ya, kalau Jai tidak bermain, itu ada Jordi Ahmad yang akan bermain dengan Rizky Rido dan Jasim Hoepner. Atau mengembalikan seperti pada posisi starting eleven melawan Tanzania. Sandy Wolf dimainkan itu bermain dengan tiga baik di belakang. Sandy, Jordi dan juga dengan Rido. Ini yang saya bilang tadi. Menarik teman-teman semua untuk kita tunggu. Tapi yang pasti saya harus mengucapkan selamat datang bagi Jai Ises. Ya, sebagai pemain yang sudah sangat berjasa membawa Venetia itu lolos dari Serie B mengikuti Parma dan juga dengan klub milik orang Indonesia lainnya, yaitu Komo. Dan harapan besar, saya juga ingin melihat. Walaupun Jai agak lelah dalam penerbangan, bermain bersama dengan Venetia di playoff di Serie B, tapi saya ingin menyaksikan bagaimana ketenangan. Visi bermain yang sangat bagus. Passing yang sangat oke. Intercept yang sangat baik. Tackle yang oke. Ya, bola-bola udara yang dipotong dengan baik oleh Jai Ises. Sebagaimana dia memperlihatkan itu ketika melawan Vietnam di Jakarta dan melawan Vietnam di Hanoi dengan clean seat. Itu yang saya akan tunggu menghadapi Irak. Karena saya yakin ketika kita bermain dengan disiplin, dengan nyali yang besar, fighting spirit, kita mampu bisa mengatasi Irak. Semoga. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.